Halo teman-teman, keberadaan tikus di rumah kita memang sangat meresahkan ya Apalagi keberadaan tikus itu seringkali membuat dampak yang sangat luar basah di rumah kita Sehingga menghasilkan dampak buruk buat kita teman-teman Maka disini Sokratif akan merupakan lagi cara mengusir tikus dengan ramuan yang cukup mudah kita lakukan ya Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel Sokratif Membahas seputaran ide kreatif yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman Baik teman-teman, seperti di awal tadi seringkali tikus itu memberikan dampak yang buruk ya Apalagi tikus itu salah satu hewan yang sangat berbahaya buat kesehatan kita teman-teman Jadi disini Sokratif akan memberikan tutorial lagi cara mengusir tikus dengan ramuan yang cukup mudah kita buat ya Sehingga nanti dengan ramuan ini mudah-mudahan tikus-tikus di rumah kita akan semakin menghilang Atau bisa dibilang takut dengan ramuan yang akan kita buat ini ya Oke teman-teman, langkah yang pertama kita siapkan wadah seperti ini saja ya Oke, nah kemudian yang pertama kita siapkan bawang merah ya Kita buat dua buah saja teman-teman, kurang lebih seperti ini ya Nah terlebih dahulu bawang merahnya ini akan kita potong-potong ya Jadi kita potong-potong seperti ini saja kurang lebih ya Jadi kita buat potongannya kecil-kecil seperti ini Supaya nanti bawang merahnya ini, bau dari bawang merahnya ini Menghasilkan aroma yang agak lama teman-teman daripada kita hancurkan ya Jadi lebih bagusnya ini kita potong-potong kecil-kecil seperti ini saja kurang lebih ya Jadi salah satu yang ditakuti oleh tikus itu memang salah satunya bawang merah teman-teman Jadi bawang merah ini menghasilkan bau yang sangat menyengat ya Tentu saja salah satu yang sangat tidak disukai oleh tikus yaitu bawang merah ini teman-teman Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini setelah kita potong-potong ya Kurang lebih seperti ini teman-teman Nah kemudian selanjutnya proses yang kedua kita siapkan batchin seperti ini ya Ini tentunya sangat mudah kita dapatkan ya Oke teman-teman, langsung saja kita masukkan saja Kita campur dengan bawang merahnya ini teman-teman Oke teman-teman, nah setelah kita masukkan ya batchinnya kemudian kita aduk-aduk ya Supaya batchinnya ini bercampur dengan bawang merahnya ini teman-teman Sekali lagi tikus itu wajib kita pasmi Jadi kita aduk-aduk saja seperti ini ya Supaya bercampur dengan sempurna teman-teman Karena keberadaan tikus di rumah kita memang sangat-sangat mengganggu teman-teman Apalagi sempat tikus itu masuk ke area rumah kita dengan meninggalkan berbagai macam kotoran ya Sehingga membawa dampak yang buruk buat kesehatan kita teman-teman Apalagi sempat tikus itu bersarang di rumah kita teman-teman Nah karena tikus itu adalah hewan yang bisa menghasilkan 15 anak dalam setahun teman-teman Jadi satu betina saja teman-teman bisa menghasilkan 15 anak dalam setahun ya Jadi ini wajib kita pasmi dengan ramuan yang kita buat ini teman-teman Oke teman-teman, setelah kita aduk seperti ini Setelah dirasa bercampur dengan sempurna Kemudian yang ketiga kita siapkan minyak telon ya Nah kita siapkan teman-teman Nah kemudian langsung saja kita teteskan saja minyak telonnya ini ke dalam seperti ini ya Jadi kita kira-kira saja takaran teman-teman Kalau dirasa sudah cukup Kemudian kita tutup seperti ini ya Karena salah satu yang tidak disukai oleh tikus yaitu minyak telon seperti ini teman-teman Atau juga bisa dibuat dengan minyak kayu putih ya Kurang lebih sama saja teman-teman Oke teman-teman, kemudian kita aduk lagi ya Nah kita aduk-aduk lagi Jadi rasikan ini mudah-mudahan nantinya bisa mengusir tikus di rumah kita ya Dengan salah satu usaha kita untuk mengusir tikus dengan bahan alami ya Nah tentunya bahan-bahannya ini tentu saja sangat mudah kita dapatkan ya Nah oke teman-teman, setelah dirasa bercampur dengan sempurna Kemudian kita siapkan tempatnya seperti ini ya Di sini serok rati menggunakan tempat seperti ini saja ya Karena ini hanya sebagai media untuk kita tempatkan nanti Di tempat-tempat yang memang kita rasa bersembunyi tikus ya Atau memang yang biasa kita lihat itu tikus seringkali lalu-lalang di rumah kita teman-teman Jadi ini kita cukup tuangkan saja seperti ini kurang lebih ya Kita buat 2 tempat saja Kalau untuk 3 tempat jadi misalkan itu Racikannya ini kita buat atau kita tambah ya Supaya lebih banyak teman-teman Jadi di sini serok rati hanya memberikan contoh saja ya Cara mengusir tikus dengan sangat mudah kita lakukan Karena ada berbagai macam cara Untuk kita mengusir tikus di rumah kita yang sering mengganggu di rumah kita ya Jadi salah satu cara ini adalah alternatif untuk kita mengusir tikus di rumah kita teman-teman Jadi caranya ini cukup mudah sekali ya Cukup mudah sekali teman-teman Jadi apabila di rumah teman-teman itu banyak tikus ya Yang sering berkeliaran di rumah teman-teman Jadi ramuan seperti ini kita tempatkan saja di tempat-tempat yang memang sering dilalui oleh tikus teman-teman Oke teman-teman salah satunya di kolong tempat tidur seperti ini teman-teman Karena ini tempatnya gelap ya Jadi tentu saja salah satu yang disukai oleh tikus ya teman-teman Jadi jangan kita biarkan tikus itu bersarang di bawah kolong tempat tidur kita teman-teman Nah oke teman-teman kemudian yang kedua racikan yang kedua ini kita taruh saja di bawah stafel seperti ini ya Jadi salah satu cara kita untuk mengusir tikus dengan ramuan yang kita buat ini Sehingga nanti tikus itu tidak berani datang lagi ke area seperti ini teman-teman Nah oke teman-teman jadi cukup sekian video solok ratif ya Jadi jika teman-teman suka dengan video solok ratif boleh bantu like komen dan subscribe ya Jadi kurang lebih saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh